selamat pagi selamat pagi sebenarnya ini sangat mudah sekali untuk dibikin seperti ini ini cuma program akar yang menggunakan botol air kemasa nah ini penampakan akarnya sangat keren oke sahabat tidak usah lama-lama kita langsung saja ke TKP oke bagaimana cara pembuatan bonsai overrode dari bahan kelapa mungil ini oke sahabat monitor nah ini sahabat flora ini adalah program akar kelapa menggunakan botol air kemasan pohon kelapa ini dari tunas diprogram disini sudah 6 bulan nah jadi ini penampakan akarnya sudah mulai penuh disini ini sudah waktunya kita buka ini botol air kemasan ini sebagai tepinya akan kita taruh di pot yang lebih besar lagi selamat pagi 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 ini dia sahabat flora inilah hasil dari program akar yang cukup dengan menggunakan botol bekas air mineral saya hentikan disini dulu karena ini sudah mencapai perkiraan 60% dari akar seluruhan ini 60% yang 40% masih ada media tanahnya sebenarnya ini sangat mudah sekali cukup menggunakan alat-alat yang sederhana tapi perlu diingat bonsai juga membutuhkan waktu untuk masa pertumbuhan saya akan bersihkan serabut-serabut akar ini ini bertujuan untuk mengurangi penguapan 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 akar maksudnya biar tidak kering seperti akar ini akar ini kering maka saya akan potong saja karena ini akar mati agar kelihatan lebih rapi lagi yang kedua pemotongan serabut ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi akar supaya dia berkembang di bawah sini yang ada medianya dan yang disini cukup dengan akar-akar yang mulus-mulus saja karena ini adalah andalan dari program off-road jadi kita menitik beratkan pada akar yang cantik dan aduhai oke sahabat nah kita bersihkan ini ini akar mati juga kalau sahabat di rumah ingin mencoba silahkan saja ini sangat mudah oh iya terima kasih yang sudah subscribe untuk channel kesayangan kita Flora Istik terus ikuti kegiatan-kegiatan kami agar bisa mengolah tanaman biasa menjadi tanaman hias oke sahabat itulah kegiatan pembuatan bonsai overroad dari bahan kelapa kita semua manusia biasa jika ada kesalahan mohon maafkan saya saya disini hanya sekedar berbagi informasi untuk memotivasi sahabat-sahabat dan kita bertemu di video-video selanjutnya tentunya dengan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan tanaman hias yang mungkin bisa menembus pasar oke sahabat terima kasih terima kasih banyak sudah subscribe yang sudah subscribe silahkan di subscribe saya doakan sukses selalu untuk anda semua daripada kita buang-buang waktu dan merogoh kocak yang teramat dalam untuk apa ya disana untuk membeli bahan bonsai alangkah baiknya kita berusaha dan belajar membuat bonsai itu sendiri siapa tahu kita yang menjadi petani bonsai oke sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas sukses selalu selamat pagi